Okay, baik. Okay, baik. Perkenalkan, nama saya Akrim Lahasdin. Di sini saya sebagai instruktur pendidikan perempuan kritis. Jadi, kegiatan pendidikan kritis ini diadakan oleh Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ITB Ahmad Dalan Karawaci dengan tujuan membentuk kader-kader atau imawati perempuan untuk bisa mencapai keadilan dari afirmasi keadilan gendernya. Baik, sudah hadir di tengah kita, pemateri pada materi terakhir kita tentang peranan perempuan dalam pembangunan SGDS. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Yulianti Mutmainah, SHI, MSOS. Pangkat asisten ahli atau 3B, Jabatan Ketua Pusat Studi Perempuan dan Pembangunan ITB Ahmad Dalan, Alamat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dalan, Jakarta. Nomor telpon 0815-1315-7378. Email ymutmainah.gmail.com. FB Yulianti Mutmainah, Youtube Rumah Mutmainah. Pendidikan formal 2013-2015, S2 Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta. S1 Akwal Asyakiyasab, Pradilan Agama Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 1998-2001, Man Model 1, Bandar Lampung. 1995-1998, MTS Darunajak, Kondok Santren, Darunajak, Ulujami, Jakarta Selatan. Riwayat Organisasi, Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia, MUI, Koordinator Bidang Kihidupan Sosial Yang Sehat, Forum Kesehatan, Forum Kota Sehat, FKS Tangerang Selatan, Anggota Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Asia, Dewan Pengarah Lembaga Perdamaian Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, King Abdullah bin Abdul Ajis International Center for Dialogs, Interreligious and Intercultural Dialogs, Anggota Departemen Pendidikan Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Banyak sekali pengalaman kerja dan penelitian yang dihasilkan. Baik, sudah berlama-lama dari beberapa yang tadi saya bacakan, mungkin teman-teman bisa akan membacanya sendiri nanti ketika dikirim oleh teman-teman panitia. Baik, tidak berlama-lama saya serahkan kepada Bu Yuli untuk memberikan materinya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kamera sebenarnya sudah saya buka, tetapi memang kayaknya ada sedikit kendala teknis sehingga kameranya tidak bisa muncul. Jadi wajahnya tidak bisa muncul. Untuk itu saya mohon maaf, ini kamera sudah saya buka padahal. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa berkumpul ya, dan saya senang sekali teman-teman melakukan pelatihan, yang pelatihan ini juga sangat penting ya, terutama karena perspektif isu perempuan itu menjadi pokok bahasan di dalam pelatihan hari ini. Salawat dan salam, semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita. Muhammad SAW, risalah yang dibawa beliau, beliau sebagai role model, itu telah membawakan kita, terutama perempuan ya, dari zaman Zahiliyah, kemudian saat ini dengan penuh kestaraan dan keadilan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, sekalipun masih harus melakukan upaya-upaya terus menerus supaya keadilan itu bisa terus terjadi. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini kita akan membahas bagaimana mengkaji tentang perspektif kritis, keajian kritis, sehingga kelak bisa memberikan keadilan, putusan-putusan, ataupun kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan, terutama bagi perempuan. Teman-teman, kalau kita berangkat, sebelum kita membahas tentang apa sih sebuah kajian kritis itu, saya ingin memulai dari sebuah kasus, teman-teman silahkan untuk menganalisa kasus ini ya, jadi ceritanya seperti ini, di sebuah desa, silahkan dicatat nanti kemudian kita berdiskusi ya, jadi saya mohon nanti kakak panitia, teman-teman moderator bisa membantu, ada dua kelompok, yang pertama kelompok yang membahas tentang pembangunan jalan, dan yang kedua adalah kelompok yang membahas tentang pembangunan WC umum, dan apa namanya, sumur umum ya, jadi ada dua kelompok, kakak panitia, mohon berkenan nanti mulai sekarang sudah dilihat, kira-kira kelompok mana yang akan masuk ke dalam pembangunan jalan, dan kelompok mana yang masuk ke dalam pembangunan WC umum, dan juga sumur umum. Jadi kisahnya begini, di sebuah desa ada upaya membangun jalan, jalan ini adalah menghubungkan dari desa satu kepada desa lain, yang selama ini desanya itu terhambat karena jalanan yang tidak ada, bukan jalanannya yang tidak ada ya, tapi jalanannya yang terputus, jadi tidak di becek, jalanannya becek, berbatu, dan kalau sudah hujan, itu kemudian banyak kelompur dan orang sulit jalan, sehingga masyarakat di daerah itu biasanya telanjang kaki, supaya menghindari licin, karena kalau pakai sandal jepit juga pasti licin, jadi menghindari itu semua, mereka biasanya memakai tanpa alas kaki untuk menuju pasar atau menuju desa yang lain. Nah, akhirnya pejabat di desa setempat itu berupaya membangun jalan. Tiga bulan kemudian jalan itu dibangun dengan aspal. Jalan itu ternyata hanya dipakai oleh masyarakat, itu hanya dipakai dalam waktu kurang lebih dua minggu. Setelah itu, masyarakat tetap tidak memakai jalan itu dan kemudian memilih jalan alternatif lain yang masuk keluar busun walaupun sudah dibangun jalan. Pertanyaannya, mengapa jalan yang sudah beraspal itu tidak dipakai? Kelompok kedua, silakan menganalisa. Di sebuah desa juga, katakanlah desa B, masyarakatnya biasa MCK itu di sungai. Karena di sungai, biasanya juga perempuan itu sambil mencuci, sambil beres-beres barang-barang alat masak, dan lain sebagainya. Separuh dari tubuhnya itu terendam air sungai. Mulai dari pinggang sampai kaki. Beberapa di antaranya kemudian terkena penyakit. Perempuan terkena penyakit. Nah, karena banyak perempuan yang terkena penyakit, akhirnya pemerintah di desa itu berinisiatif membangun WC umum dan sumur umum. Lalu dibangunlah WC umum dan sumur umum yang letaknya itu di dekat lapangan sepak bola dan alun-alun desa. Kalau dari rumah warga, mungkin jaraknya sekitar 5 kilo dari tempat tinggal mereka. Sedangkan kalau sungai itu berada tepat di belakang rumahan mereka. Di belakang rumah mereka itu mengalir sungai. Ternyata WC umum dan sumur umum ini diperuntukkan atau dibangun sama banyak. Jadi, 10 untuk laki-laki, 10 untuk perempuan. Tiga minggu pertama, sumur umum ramai dipakai oleh mereka. Di minggu pertama, ramai semua maka sumur umum. Minggu kedua, terjadi kepadatan luar biasa di sumur umum dan WC umum untuk perempuan. Jadi, ngantrinya kemudian menjadi panjang. Sedangkan yang laki-laki masih lebih stabil. Di minggu ketiga, ngantriannya itu semakin panjang lagi di WC dan sumur umum perempuan. Yang laki-laki tetap stabil. Di minggu keempat, sudah ada penurunan signifikan orang yang menggunakan sumur umum dan WC umum. Dan sebagian besar dari warga desa kembali lagi menggunakan sungai. Padahal sudah dilarang oleh pemerintah desa di sana. Pertanyaannya, mengapa pembangunan WC umum dan sumur umum di desa B juga tidak dipakai oleh masyarakat? Saya persilahkan untuk waktu sekitar 5 menit ya, kakak moderator dan kakak panit ya. Untuk menganalisa masing-masing kelompok. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. 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 Bagaimana? Apakah sudah selesai? Lagi didiskusin, Bu. Oke. Kita memilih jalan, bukan jalan berasal. Terima kasih. 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 Gimana? Udah selesai? Boleh satu menit lagi, Bu. Lagi alat. Oke. Ini semua acaranya di kampus, ya? Kita pakai masjid, Bu. Karena kampus kemarin tidak di ACC, kami coba untuk pakai masjid karena udah melakukan perencanaan, udah dua kali penundaan. Jadi kita pakai di masjid, Bu. Terus menginap semua pesertanya atau bagaimana? Di jam 8 itu pulang, jadi besok datang lagi. Karena notabene kader-kader juga alhamdulillah dekat. Tinggalnya dari kampus Karawaci. Oh, jadi pulang pergi. Iya, Bu. Ada berapa pesertanya? Peserta total 21, cuma karena ada beberapa yang tidak melanjutkan kegiatan karena satu dan dua hal. Jadi sekarang ada 13. Oke. Satu menit lagi, ya? Oke, siap, Bu. Sampai jumpa. Oke, baik. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, saya ingin perwakilan dari masing-masing teman-teman bisa memberikan tanggapan. Saya persilakan. Perwakilan dari kelompok, boleh? Siapa? Saya dari kelompok pembangunan jalan. Ya, saya persilakan. Dari teman-teman yang akan memberikan tanggapan, siapa? Iya, Bu, saya. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Nadia dari kelompok satu. Oke, silakan, Nadia. Kameranya juga boleh dibuka, Nadia? Tadi kan permasalahannya kan pembangunan jalan yang mana sudah menghubungkan dua desa, sudah dilakukan, apa namanya, perapihan gitu ya, pengaspalan jalan. Namun, masyarakat juga ada jalan yang belum diaspal, bahkan masih bilang kayak hancur gitu jalanannya. Padahal secara ini, secara fasilitas jauh lebih membadai jalan raya gitu kan, lebih bagus aksesnya gitu. Mengapa masyarakat memilih jalan yang belum di fasilitasi gitu. Di sini kami tadi baru saja menganalisa faktor-faktor mengapa masyarakat justru kembali kepada jalan yang belum diaspal. Poin pertama mungkin karena kebiasaan. Kebiasaan atau budaya lingkungan sekitar yang mana masyarakat biasanya mungkin melewati jalan-jalan yang sudah biasa becek. Nah, jadi mereka lebih nyaman dengan jalan tersebut dibandingkan dengan jalan-jalan yang sudah diaspal. Poin kedua mungkin karena kurang adanya sosialitasi. Nah, kebiasaan tersebut kan kalau misalnya banyak sosialitasi, diintensifkan sosialitasi, mungkin bisa saja. Kebiasaan tersebut jadi diminimalisir sedikit-sedikit gitu. Jadi kurangnya sosialitasi itu poin kedua. Yang ketiga ialah jarak. Mungkin saja jika pembangunan jalan tersebut justru membuat jarak yang semakin jauh dibandingkan dengan jarak dari jalan yang belum diapikan gitu. Ibaratnya mungkin bisa lebih jauh, jaraknya lebih muter gitu. Nah, kemudian solusi kami. Mungkin saya juga ingin sedikit menambahkan, tadi rakan saya sudah memaparkan tiga poin mengapa masyarakat tersebut kembali menggunakan jalan yang tidak ada, misalnya yang tidak asfal gitu. Sedangkan pemerintah sudah membangun fasilitas untuk masyarakat supaya lebih nyaman dan lebih aman menggunakannya. Mungkin karena fasilitas yang dibangun itu tidak memadai kebutuhan masyarakat di sana gitu. Walaupun misalnya pemerintah sudah membangun jalanan di sana, tapi itu hanya sekedar jalanan saja. Tapi masyarakat masih ada kurang fasilitas di sana, sehingga masyarakat kembalinya ke jalanan yang lama gitu. Yang tidak di asfal. Terus mungkin masyarakat juga perlu adanya beradaptasi kepada pembangunan atau perubahan di lingkungan tersebut. Yang tadinya jalannya tidak asfal, terus menjadi asfal. Itu kan masyarakat butuh adaptasi pada lingkungan tersebut gitu. Dan itu yang mungkin menyebabkan masyarakat bukan umat, tapi kurang, apa namanya, nggak terbiasa gitu menggunakan jalanan tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang membangun WC umum dan sumber umum, saya persilakan. Kelompok yang membangun WC umum dan sumber umum, saya persilakan. Ini kelompok yang membangun jalan raya tadi, sudah nggak ada tanggapan? Masyarakat tanggapan? Cukup, cukup. Dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Oke, tadi hasil diskusinya, Bu, dari kami ber-6. Masalah tentang pembangun WC. Suaranya putus-putus, Layla Nun. Sumber umum, Layla, nggak kedengeran? Suaranya putus-putus. Kedengeran, Bu? Ya, sekarang sudah. Tadi suaranya putus-putus, nggak kedengeran? Oke, Bu. Silakan. Yang pertama, karena faktor kenyamanan, yang kedua adalah privasi, yang ketiga adalah jarak lebih dekat ke sungai, yang keempat adalah kebersihan, yang kelima adalah kebiasaan. Untuk faktor-faktornya, saya akan jelaskan tentang yang privasi. Mungkin untuk privasi, WC umum itu mungkin bilik tertutup, nggak seperti MCK yang berada di pinggir-pinggir sungai. Tapi entah kenapa, kadang WC umum itu atau sumber umum itu dihampiri oleh banyak orang, dan itu bisa membuat para penumpang WC-nya itu harus mengantri lama, dan kebanyakan dari perspektif perempuan itu kurang merasa nyaman dan seminggu privasinya mereka. Jadi, mereka nggak bisa lama-lama dalam masa umum itu atau sumber umum itu. Lalu, yang kenyamanan akan dilaksanakan oleh Satya. Baik, Bu. Mungkin akan saya lanjutkan. Untuk kenyamanan itu, jadi sebelumnya kami para perempuan sempat membahas mengenai ecofeminisme, yang di mana kita sebagai perempuan tentunya, selain kita menjaga kenyamanan di luar atau kebersihan di luar, tentunya kita sebagai perempuan juga harus menjaga kebersihan di dalam. Nah, maka dari itu, kenapa kenyamanan itu sangat penting? Karena kan biasanya perempuan itu kalau ke dalam WC atau MCK, tentu terkadang misalkan lagi menstruasi, tetapi dengan WC atau MCK yang tidak nyaman, itu bisa membuat si perempuan itu risih. Atau bahkan kebersihan di dalam itu kurang terjaga. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Aulia. Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Teman-teman, terima kasih atas tanggapannya. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi, pertanyaan penting dari saya adalah, teman-teman, dari apa yang disampaikan tadi, kenapa kemudian WC umum, WC umum dan sumur umum, itu kemudian dinilai tidak nyaman. Bukannya malah lebih nyaman ya. Misalnya gini, tempatnya lebih tertutup, airnya lebih bersih, itu bukannya sebuah kenyamanan. Dibandingkan sungai yang separuh dari tubuhnya terendam air, dan kemudian potensi dari terkena penyakitnya itu kan tinggi. Jadi, kenapa desa itu, pemerintah desanya itu membangun sumur umum dan WC umum? Karena separuh dari tubuh perempuan itu terendam air sungai, dan banyak yang mengeluh sakit. Penyakit kulit, kemudian alat reproduksi perempuan itu kan di bagian dalam, di bagian tubuh perempuan dalam. Jadi, dia kemudian menjadi ini, menjadi sakit. Nah, di WC umum bukannya malah lebih bersih ya? Pertanyaannya begitu kan kira-kira? Kalau kita lebih berpikir kritis lagi? Begitu enggak, teman-teman? Bagaimana? Bagaimana ada tanggapan dari teman-teman? Aku boleh menanggapi. Ya, silakan. Aku menanggapi masalah WC umum itu ya, khususnya untuk perempuan. Tadi kan Ibu mengatakan, dengan dibangunnya WC umum tersebut, seharusnya membuat perempuan itu nyaman, karena lebih tertutup dengan menggunakan air bersih, terus kondisinya juga lebih layak. Memang sih, itu memang, secara kenyamanan memang benar-benar nyaman. Tapi mungkin, mengapa perempuan setelah berapa minggu menggunakan WC terus kembali lagi ke sungai, itu kembali ke kebebiasaan. Nah, mungkin perempuan di desa itu belum bisa beradaptasi dengan adanya toilet umum tersebut. Sehingga mereka butuh adanya adaptasi di sana, supaya mereka tidak kembali menggunakan air sungai yang menyebabkan penyakit bagi mereka itu sendiri. Dan itu juga perlu adanya sosialisasi dari pihak kepala desa di sana. Dengan adanya di WC umum, itu perlu adanya sosialisasi, cara pemakaian yang benar, sehingga WC tersebut menjadi aman, nyaman, dan membuat mereka terus-terusan menggunakan itu, tidak menggunakan air sungai yang dimana, air sungai itu kan memang kotor, semuanya tergabung di sana. Mungkin kalau menurut saya, begitu, Bu. Terima kasih. Oh, sorry, di mute. Oke, yang lain bagaimana kalau yang lain? Ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada. Oke. Yang apa namanya, sebelum membahas ke yang tadi, saya ingin memperlihatkan Anda kembali untuk berpikir kritis ya. Ini saya share screen. Kalau teman-teman melihat gambar ini, kira-kira maksudnya apa ya? Kalau dari gambar ini. Apa yang muncul kira-kira? Di benaknya teman-teman. Ini gambar pertama. Lalu ini gambar kedua. Ini gambar kedua. Mohon diperhatikan. Dan ini gambar ketiga. Apa yang teman-teman dapatkan dari tiga gambar tadi? Gambar ketiga. Gambar kedua. Dan gambar pertama. Ada yang mau ngasih tanggapan? Saya persilakan. Ada yang memberikan tanggapan terkait gambar pertama? Oke, baik. Kalau misalnya belum ada yang mau ngasih tanggapan. Teman-teman, sumber analisa kita itu apa sih? Yang pertama bacaan ya. Buku-buku seringkali mempengaruhi pola pikir, ekspresi dalam menganalisa sesuatu. Termasuk juga latar belakang dari keilmuan kita. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian, selain buku-buku apa sih yang bisa mempengaruhi perspektif kita? Yang kedua adalah informasi. Informasi yang kita dapatkan atau yang kita pilih. Ingat ya. Informasi yang kita dapatkan dan juga informasi yang kita pilih. Jadi, serapan asupan informasi menjadi bahan bagi seseorang menilai sesuatu. Padahal informasi bisa jadi karena kebetulan sangat mungkin disengaja, sengaja dipilih untuk dibenarkan atau membenarkan sebuah kepentingan tertentu. Kemudian pengalaman. Pengalaman itu apa yang pernah dialami dan dikerjakan, itu bisa menjadi referensi seseorang ketika dia mengambil sebuah keputusan atau menganalisa. Tentu saja, tiap-tiap pengalaman itu berbeda satu sama yang lain. Itu sebabnya interpretasi juga bisa berbeda. Tetapi lagi-lagi, pengalaman itu bisa dijadikan rujukan untuk memandu seseorang, menilai sesuatu. Bisa jadi pengalaman saya itu akan berbeda dengan teman-teman lain yang punya pengalaman berbeda dalam menganalisa dua kasus tadi. Dari dua kasus tadi, mari kita lihat dua kasus itu dari perspektif perempuan atau perspektif keadilan gender. Sebelum membahas tentang keadilan gender, kita lihat dulu. Kenapa sih ketidakadilan gender itu masih terjadi dan terus-menerus terjadi? Ketidakadilan gender itu terus-menerus terjadi diantaranya karena ada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan itu diperparah ketika satu pihak, terutama laki-laki, itu kemudian mengontrol penuh perempuan. Itu makin ada jurang di sana. Kemudian, tidak hanya itu, ada kendali dalam bentuk sumber daya. Termasuk juga sumber daya alam, sumber daya pengetahuan, ekonomi, penerimaan masyarakat terkait dengan status sosial, hubungan pattern klien, feudalisme seperti orang tua anak, majikan buru, guru murid, dosen mahasiswa, tokoh pada masyarakat biasa, kelompok bersenjata dengan masyarakat sipil. Jadi, ada hubungan pattern klien atau feudalisme yang membuat menjadi tidak setara. Ketika membaca kasus tadi, ketika tidak dikaitkan dengan analisa gender, maka hasilnya seperti tadi. Yang pertama, jalanannya kemudian tidak dipakai, walaupun sudah di aspal, padahal itu adalah jalan cepat untuk menghubungkan satu desa dengan desa lain, termasuk kepada pasar, tetapi tidak dipakai. Itu padahal jalan potong ini loh. Jalan potong, kalau dalam matematiknya itu rumus kita goras. Dia jalan potongnya, jalan pintas, kira-kira begitu. Tapi justru tidak dipakai. Bukan jalan yang semakin jauh ke desa lain atau ke pasar, justru jalan yang dibangun oleh pemerintah desa itu semakin mendekatkan, tetapi tidak dipakai oleh masyarakat. Yang kedua, sumurnya itu juga tidak dipakai. Sumur dan WC umurnya tidak dipakai. Teman-teman, mari kita lihat analisa yang lain. Ini disimpan dulu, silakan diindapkan. Pada analisa yang lain, kita lihat ada persoalan pohon. Ini kalau digambarkan dengan pohon akan lebih mudah memvisualisasikannya. Kalau teman-teman lihat pohon di sini, ketika kita melihat masalah, itu kita tidak bisa melihat masalah itu hanya di bagian atasnya saja. Karena masalah itu sudah muncul di atas. Tetapi kita harus melihat bagian akarnya dulu seperti apa. Akar masalahnya apa. Kemudian proses berlangsungnya masalah itu bagaimana. Sehingga kemudian berdampak. Akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya misalnya di desa itu jalanannya becek. Kemudian orang menjadi terhambat, keluar masuk desa, pindah ke desa yang lain, ke pasar. Waktu yang dibutuhkan semakin panjang. Kemudian perempuan di desa B itu separuh dari tubuhnya terendam air sungai yang tidak higienis, tidak bersih, sehingga kesehatan reproduksinya terganggu. Masalahnya begitu kan. Tetapi dalam proses penyelesaian masalah, mereka tidak melibatkan perempuan. Bahkan tidak bertanya kepada perempuan. Kebutuhan khas dasar mereka itu apa. Kan tadi dijelaskan, mereka biasa pakai jalan setapak itu adalah telanjang kaki. Artinya mereka terbiasa tidak memakai sandal. Ketika pembangunan aspal, tentu mereka tidak biasa. Jalanan aspal itu panas. Aspal itu panas kalau kena sinar matahari. Pertanyaannya, kenapa tidak dibangun paping? Jalanan itu kenapa tidak dibangun paping? Kalau dibangun paping, paping blok gitu, itu kan tidak panas. Dia bisa ditumbuhi rumpu dan lain sebagainya. Jadi, kembali kepada habitat, kembali kepada kebiasaan masyarakat tadi yang biasa jalan kaki. Harusnya itu adalah paping blok. Karena itu jalan pintas. Bukan jalan raya kan harapannya yang dibangun tadi. Jadi ada proses masalah yang tidak melibatkan masyarakat dalam penanganan masalah itu. Kemudian kalau masalahnya di sungai, perempuan ketika sudah dibangunkan WC umum dan toilet umum, kemudian tidak dipakai. Tadi dijelaskan di awal adalah ketika mereka ke sungai, mereka sering membawa serta anak, kemudian barang-barang rumah tangga untuk dicuci sekaligus. Jadi mereka, para perempuan ini terbiasa membawa serta anaknya, kemudian barang-barang rumah tangga untuk dicuci di sungai. Termasuk pakaian dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa WC umum dan sumur umum dibangunnya jauh dari pemukiman warga? Harus berjarak 5 km. Tadi kan dijelaskan, WC-nya itu dibangun 5 km jaraknya dari pemukiman warga yang dekat dengan lapangan sepak bola dan balai desa. Kenapa tidak dibangun di tengah-tengah masyarakat? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika pembangunan mereka, para pejabat di desa, mempertimbangkan tidak suara perempuan dan ketua pilihan perempuan? Sama banyak bukan berarti adil. Laki-laki kalau ke kamar mandi, dia cuma butuh pipis, buang air besar, selesai mandi. Pernahkah laki-laki di desa itu membawa perabotan rumah tangga untuk dicuci? Pernahkah laki-laki di desa itu mengajak anak-anaknya untuk sekaligus mandi? Pernahkah laki-laki di desa itu mengajak turut serta orang tua lansia untuk mandi? Untuk diurus, bawa panci, pakaian kotor, pernah enggak? Kalau enggak pernah, ada dua hal yang bisa dilakukan pejabat desa. Tadi beberapa orang sudah menyinggung. Yang pertama harusnya membuka kesadaran masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga bukan kodrat perempuan. Jadi laki-laki juga terlibat untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Sehingga misalnya, kalaupun jumlahnya sama banyak, maka laki-laki juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sama banyak sumber umum dan WC-nya. Kalau tidak melakukan itu, dan masyarakatnya masih banyak yang dilakukan oleh perempuan, kenapa WC umum dan sumber umumnya tidak lebih banyak untuk perempuan? Misalnya untuk perempuan itu adalah jumlahnya 15, laki-laki cukup 5. Kalau masih punya, butuh waktu panjang untuk merubah paradigma laki-laki. Harusnya WC umum dan sumber umum itu jumlahnya lebih banyak untuk perempuan. Kan tadi dijelaskan, pada minggu kedua, minggu pertama dan minggu kedua, itu terjadi antrian sangat panjang untuk WC umum dan sumber umum perempuan. Jadi mereka bukannya enggak mau pakai WC umum dan sumber umum, mereka antusias. Karena itu lebih bersih. Tetapi fasilitas yang disediakan tidak sesuai kebutuhan, ngantri panjang. Padahal mereka berpikir bagaimana mereka harus masak, beres-beres rumah. Kalau ngantrinya sudah sangat panjang, bagaimana coba di rumah dan lain sebagainya. Belum lagi harus ke ladang dan lain sebagainya. Jadi ketika menyelesaikan masalah, maka tidak hanya akarnya saja yang dipikirkan, tetapi batang untuk menyelesaikan masalah itu harusnya juga dibahas. Karena tadi sudah disinggung perempuan, kalau kamar mandi bisa lebih lama, dia menstruasi. Dari menstruasi saja, harusnya jumlah kamar mandi dan WC umum harusnya lebih banyak untuk perempuan. Sampai sini jelas sebelum kita masuk kepada penjelasan selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Atau dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi? Ataupun penjelasannya? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya ingin melanjutkan bahasan tadi dengan menjelaskan kepada Anda semua bahwa ketika menganalisa sosial, menganalisa persoalan, kita tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga kita harus berpikir yang berperspektif perempuan. Kenapa? Karena budaya patriarki itu membentuk kebenaran yang sangat positifistik hukum dan sangat bias gender. Contoh bias gendernya adalah sama banyak tadi. Seolah-olah dengan pembangunan WC umum yang sama banyak antara laki-laki dan perempuan, maka masalah selesai. Padahal kan tidak. Dengan perspektif yang sangat positifistik dan patriarkis, tidak membumi, tidak down to earth, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pembangunan jalan itu diaspal. Bukan pakai piping block. Padahal kearifan masyarakat di sana terbiasa teranjang kaki. Jadi dia harusnya kembali kepada kebutuhan dasar masyarakat. Kalau diperuntukkan sebagai jalan pintas, untuk memudahkan pertemuan silaturahmi, perdagangan antara satu desa dengan desa lain, itu jalan setapak, harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi karena sangat patriarkis, jadi seolah-olah... kalau laki-laki sudah berpendapat, maka otomatis sesuai dengan kebutuhan dan pendapat perempuan, kira-kira begitu, ya hasilnya seperti ini. Padahal yang banyak memakai jalan itu adalah perempuan. Tapi perempuannya tidak ditanya, tidak dilibatkan. Kebenaran yang sangat universal, itu menjauhkan perempuan, apalagi perempuan korban, mengakses kesempatan dan keadilan. Contohnya tadi, WC umum dan sumber umum tadi. Seolah-olah sudah benar, tempatnya jauh dari pemukiman warga, supaya higienis, supaya bersih, jauh dari air sungai, tetapi kebijakan yang sangat universal itu justru pada satu titik, karena tidak berperspektif perempuan, tidak berpikir kritis dan berperspektif perempuan, justru tidak bisa dipakai air sungai itu, sumber umum dan kamar mandi umum itu. Mereka kembali kepada sungai. Itu sebabnya perspektif perempuan penting dikaji dan dipakai dalam sebuah analisa kebijakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, selain berpikir kritis, tentu saja yang berperspektif perempuan tadi atau berperspektif feminis, maka mari kita lihat dengan rumusan tahapan ketika melakukan sebuah analisa. yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda semua harus bisa membedakan sebab, masalah, dan akibat. Jadi sebab, masalah, dan akibat ini harus bisa dibedakan. Kenapa? Karena ini untuk memetakkan persoalan yang ada. Jadi harus dibedakan mana sebab, masalah, dan akibat. Kemudian dipetakan juga masalahnya. Masalahnya apa sih? Persoalan pentingnya itu apa sih? Kan kita mau menyelamatkan perempuan supaya reproduksi atau reproduksi itu sehat, kan? Nah, itu masalah utama. Kalau masalah utamanya untuk menyelamatkan perempuan, maka libatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada perencanaan yang strategis. Kenapa perencanaan penting? Supaya tidak seperti tadi sudah dibangun, sia-sia tidak dipakai. Nah, setelah ada perencanaan, berarti ada peraksanaan, kan? Setelah ada peraksanaan, berarti ciklusnya tidak boleh berhenti. Jadi harus ada kait-mengait. Jadi ada evaluasi, ada refleksi, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kebermanfaatan dari sebuah produk itu benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya. Sampai sini jelas teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ila, ada yang mau ditanyakan? Srika? Ada. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya ingin menjelaskan tentang tahapan analisa sosial ya. Nah, tahapan analisa sosial, jadi ketika Anda berpikir kritis, maka itu pada saat yang sama Anda sudah berusaha melakukan perubahan, menganalisa situasi sosial terkini. Apa misalnya? Jadi terlibat secara langsung dalam kehidupan kelompok masyarakat ya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil sebuah kebijakan, sebuah usulan, kalau misalnya kita tidak terlibat atau tidak melibatkan diri dengan masyarakat. Jadi penting untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Kemudian yang kedua penting, mengamati dan mengidentifikasi fakta-fakta sosial yang muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat. Kemudian penting mendiskusikan atau mengurai fakta-fakta untuk menemukan isu sentral atau kata kunci. Jadi fokus kepada masalah yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertanyakan secara terus-menerus, mengapa masalah itu terjadi. Bagaimana hubungan-hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Jadi jangan sampai sudah membangun sumber umum, sudah membangun WC umum, beban kerja perempuan lebih panjang. Karena butuh waktu lebih jauh ke sumber umum dan WC umum. Jalannya lebih jauh, 5 km, waktu yang dihabiskan lebih banyak. Jadi justru jangan sampai menyebabkan masalah baru pada sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Ini harus dipikirkan. Kemudian menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antara kelompok masyarakat tersebut. Jadi kita tidak menganggap masyarakat itu sebagai kosong-kosong. Mereka harus dilibatkan dalam sisi kebijakan ataupun usulan-usulan. Selanjutnya mencari peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah dan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat di masa lalu. Yang tadi saya bahas, penting dilihat masyarakat itu kebiasanya pakai sandal. Pakai sandal atau pelanjang kaki. Supaya nanti ketika pembangunan jalan itu tidak merugikan kelompok tertentu atau bahkan tidak dipakai. Apa namanya jalan raya itu. Nah, tentu saja selanjutnya adalah merugikan rencana tindakan. Apa yang akan dilakukan, kapan-kapan bagiannya dan lain sebagainya. Dan terakhir dengan aksik untuk melakukan peribahan. Baik, teman-teman. Sampai sini apakah jelas atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, ada yang bertanya, teman-teman? Bagaimana? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, aku izin ditanya. Ya, tadi kan di sini Ibu menjelaskan bahwa tidak hanya berpikir kritis, tapi juga berpikir dalam perspektif perempuan. Nah, terkadang yang menjadi terkendala mengenai perempuan dalam pemikirannya itu tidak ada respon. Ketika dia sudah berpikir dan mengeluarkan opsinya untuk kebutuhan mereka dan lingkungan dan masyarakat sekitar, terkadang kebijakan yang sudah diputuskan itu tidak melibatkan pemikiran perempuan ini. Sehingga fasilitas yang sudah dibangun itu tidak memadai. Tidak memadai dan memenuhi yang memang seharusnya dipakai oleh masyarakat tersebut. Jadi, menurut saya sebagai perempuan itu terkadang pemikiran kita yang sudah dipotong duluan sebelum itu terjadi atau diesekusi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau bagaimana langsung dijauh saja? Saya izin bertanya. Boleh? Jadi, yang sudah tadi Ibu jelaskan mengenai biasanya dalam proses pembangunan itu kebanyakan laki-laki tanpa melibatkan perempuan. Nah, biasanya juga setelah pembangunan itu sudah selesai, yang lebih menjaga itu perempuan. Sedangkan berbicara mengenai kesaraan, kesaraan itu kan bukan berarti sama. Nah, menurut pandangan Ibu, dalam hal ini, apakah sudah adil mengenai kesaraan atau keadilan jenir tersebut? Terima kasih, Ibu. Ya, saya jawab dulu ya, kakak moderator ya. Baik, Ibu. Kenapa perempuan sebelum bicara suaranya sudah dipotong? Jadi, tidak didengarkan dulu, tapi kemudian sudah dikat. Ini sangat-sangat dipengaruhi oleh bias gender di dalam masyarakat kita. Jadi, dalam masyarakat kita itu menyamakan antara gender sebagai sebuah seks atau jenis kelamin biologis. Padahal yang disebut sebagai jenis kelamin biologis adalah jenis kelamin yang dibawa ketika manusia lahir dan tidak bisa dipertukarkan. Dia sifatnya tetap berubah karena itu adalah pemberian Tuhan. Lagi-lagi punya penis, testis, dan perangkat reproduksi ya. Dia berpotensi untuk ereksi, mengeluarkan sperma, dan inseminasi. Sedangkan perempuan punya vagina, perangkat reproduksi, perangkat reproduksi lainnya, yang berpotensi untuk hate, hamil, melahirkan, dan memproduksi asih. Berpotensi. Ini adalah seks. Sedangkan gender itu bisa diubah, diajarkan, dan disosialisasikan terus menurut. Bukan pemberian Tuhan. Itu yang terkait dengan maskulin, feminin, laki-laki itu rasional, perempuan irasional. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang pada satu titik justru menghambat dan menghalangi perempuan untuk bersuara dan mengemukakan pendapatnya. Misalnya ini, pembedaan ya, pembedaan gender ini. Perempuan itu disifati feminin, laki-laki maskulin. Kemudian dibagi, perempuan itu domestik, sumur, kasur, dapur. Publik laki-laki. Jadi seolah-olah, perempuan itu tidak bisa ngurusin publik. Seolah-olah perempuan itu hanya ngurusin rumah doang. Perempuan itu kemudian disuruh hamil, melahirkan, nyusuin anak. Laki-laki enggak kerja di publik. Di wilayah publik untuk menghasilkan uang yang bernilai produksi. Perempuan bekerja di rumah, tidak menghasilkan uang, disebut reproduksi. Sehingga laki-laki disebut sebagai pencari nafkah utama, perempuan tambahan. Dan ini sangat merugikan. Sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan, laki-laki juga merugikan. Dalam situasi COVID sekarang, laki-laki yang enggak bekerja itu dianggap sebagai laki-laki yang tidak berguna. Karena tidak menghasilkan uang. Karena pembedaan gender ini. Padahal semua orang berpotensi untuk menghasilkan uang. Kembali tadi pada pertanyaan teman-teman tadi ya. Kenapa suara perempuan itu tidak didengar? Ya ini. Karena dianggap perempuan itu lemah. Dianggap akalnya setengah. Dianggap bukan manusia sempurna. Dianggap bukan pemimpin. Dianggap tidak cerdas. Karena gender ini tadi. Padahal laki-laki yang tidak cerdas itu juga banyak. Laki-laki yang irasional juga banyak. Laki-laki yang baper sama banyaknya. Tetapi dia tidak dianggap demikian. Karena faktor ini. Maka misalnya nih, ada perempuan pejabat publik sama-sama anggota dewan. Kalau perempuan yang korupsi, habislah dia. Bedaknya merek apa. Sepatunya merek apa. Tasnya merek apa. Bajunya merek apa. Semua dikulitin. Tapi kalau laki-laki yang korupsi, tidak ditanya tuh jamnya merek apa. Kemejanya merek apa. Jelananya merek apa. Mobilnya Land Cruiser apa. Lamborghini misalnya. Tidak ditanya begitu. Tapi kalau perempuan, habislah itu dia. Semua dikata-katain. Nanti kalau dia cantik, pasti dibilang operasi plastik. Pasti dibilang dadanya pakai implan, segala macem. Coba kalau teman-teman searching pasus korupsi. Kalau perempuan yang korupsi, habis itu dikata-katain. Laki-laki enggak. Karena isu ini. Padahal laki-laki yang korupsi itu perbandingannya 8 banding 2. 8 laki-laki korupsi, 2 perempuan korupsi. Habis tapi laki-laki. Laki-laki jadi pejabat publik. Enggak berhasil. Biasa saja orang. Tapi kalau perempuan enggak berhasil. Jadi pejabat publik sampai 7 keturunan diomongin terus. Banyak pejabat publik kita yang enggak berhasil. Enggak diomongin. Enggak dikata-katain. Ya ini karena ada persoalan gender. Yang harusnya ini dibuka lebar-lebar dalam struktur, paradigma, dan cara berpikir kita. Kalau ini enggak dibongkar, susah. Hingga pengambilan keputusan dan menganalisa itu juga tidak melibatkan perempuan. Mungkin orang berpikir korupsi itu enggak merugikannya. Korupsi sehingga tidak bisa membangun jalan. Lalu ada orang sakit. Tidak bisa sampai ke rumah sakit. Karena jalanan yang rusak tadi itu adalah korupsi. Maka kata Umar bin Khattab, Kalau ada keledai, tersungkur jatuh karena jalanannya licin dan becek, maka aku takut ditanya Allah bagaimana pertanggung jawabanku kepada umat soal pembangunan jalan. Umar bin Khattab. Kalau pejabat kita sekarang, ada enggak yang mikir begitu? Enggak, ada ribuan orang mati juga karena terlambat penanganan di rumah sakit, karena dananya dikorupsi juga santai-santai saja. Kira-kira begitu. Jadi ada persoalan di sini. Nah, tadi pertanyaan kedua apa? Iya, Ibu. Pertanyaan kedua itu mengenai proses pembangunan. Jadi yang sudah Ibu jelaskan, dalam proses pembangunan itu biasanya laki-laki yang lebih mendominasi, bahkan tanpa melibati perempuan. Sedangkan ketika suatu proses pembangunan tersebut sudah terselesaikan, yang lebih merawat pembangunan tersebut biasanya perempuan. Nah, berbicara mengenai kestaraan atau keadilan gender itu kan, kestaraan itu kan tidak harus sama ya, Ibu ya. Kestaraan itu bukan berarti sama. Nah, menurut Ibu, bagaimana keadilan mengenai hal tersebut? Seperti itu, Ibu. Keadilan yang substantif, keadilan yang substantif, substantif itu bukan sama banyak. Kayak pembangunan WC umum dan sumber umum tadi. Bukan 10 banding 10, tapi 5 banding 15. Itu adalah keadilan substantif. Pemberian biasiswa. Bukan 50 laki-laki, 50 perempuan itu nggak adil. Keadilan yang substantif, perempuan 70 persen, laki-laki 30 persen. Kenapa? Karena perempuan itu mengalami hambatan untuk mencapai pendidikan. Di rumah dia suruh masak, nyuci, gosok, segala macam. Laki-laki bebas main. Dalam situasi COVID saja sekarang. Saya cek mahasiswa saya yang laki-laki. Apa kerja Anda pagi ini? Nggak ada. Di sholat subuh main game. Kalau yang perempuan, ya saya bantuin Ibu masak, saya sudah bantu ngepel, saya bantu nyuci, saya sudah begini, saya sudah begini. Laki-laki. Jadi, waktu belajar perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Harusnya begitu. Ada kenyataannya kan begitu. Laki-laki itu banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak produktif. Perempuan banyak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang produktif. Justru beban ganda bagi perempuan. Maka kita sering lihat Ibu kita, selain mengerjakan pekerjaan domestik, tapi juga mengerjakan pekerjaan publik. Tetap ngajar, tetap nyari uang. Bapaknya habis ngajar tidur. Ngopi. Mana bapak-bapaknya masak? Mana bapak-bapaknya berberes rumah? Ngurus anak? Nyapu? Melakukan itu? Nah, bebannya itu dibebankan kepada perempuan. Jadi, ada masalah dalam gender. Dalam ketidak dilanjari itu bermasalah. Nah, itu yang harusnya dibongkar. Begitu. Kalau pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Saya lupa. Yang nanya pertama tadi sudah jelas belum? Beliau lagi ke kamar mandi bentar, Bu. Oke, kalau penanya kedua sudah jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Saya ingin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Yang pertama, saya akan Memberikan beberapa pernyataan terlebih dahulu Baru nantinya diikuti dengan pertanyaan Berkaitan dengan yang telah Ibu jelaskan tadi Antara pekerjaan dan uang. Jumlah pekerja, jumlah perempuan yang berkarya di negeri ini Luar biasa besar. Tapi dukungan yang diberikan oleh lingkungan maupun pejabat Seringkali tidak sepadan dengan kontribusi yang kita berikan. Kemudian Meskipun perempuan Bekerja di luar ruangan Atau di luar rumah Faktor-faktor yang dihadapi masih akan tetap ada Misalnya Baik dari Segi norma, tradisi Dan juga Stereotype, bahkan ada Hukum positif juga Dari sekitar Dari sekitar 104 negara Bahkan memiliki undang-undang yang mengatur bahwa perempuan tidak boleh Bekerja di pekerjaan tertentu Dari sekitar 18 negara di dunia Memiliki Aturan bahwasannya Laki-laki boleh Melarang istrinya untuk bekerja Dan juga secara global Ada sekitar 2,7 miliar Ada sekitar 2,7 miliar Perempuan di Indonesia Dilarang untuk bekerja Di pekerjaan yang sama dengan laki-laki Di Indonesia sendiri Dari 100 orang pekerja Dari 100 Dari kira-kira 100 orang Yang masuk dalam usia produktif Hanya sekitar 51 Sampai 52 orang Yang masuk dalam angkatan kerja Dibanding Jika dibanding dengan laki-laki Ada sekitar 80 orang 83 orang Bahkan upah yang diberikan pun Antara laki-laki dengan perempuan Tidak sama Gaji yang diterima Perempuan hanya sekitar 77% Dari gaji yang bisa diterima oleh laki-laki Dimana nilai tersebut ternilai lebih rendah Menurut Ibu sendiri Bagaimana dalam menanggapi hal ini ya Ibu? Terima kasih Ya terima kasih Aprilia Saya langsung jawab aja ya Jadi yang disampaikan Aprilia itu benar Dalam ketidakadilan gender itu Sebenarnya ada tujuh faktor ya Yang pertama ada subordinasi Ada diskriminasi Ada eksploitasi Ada marginalisasi Ada kekerasan Ada beban ganda Kemudian ada Stroy type Nah pada pekerjaan tertentu Memang perempuan itu Banyak sekali yang ditolak Atau bahkan tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu Misalnya perempuan di pertambangan Itu sedikit jumlahnya Tidak sampai 3% Misalnya begitu Atau misalnya Perempuan yang kerja di area Katakanlah yang menggunakan alat-alat berat Seperti pembangunan jalan itu yang Traktor tapi dia yang di atas ya Yang mengoperasionalkan Mindahin Apa itu Mindahin Satu balokan besar Apa Untuk membangun jalan itu Biasanya mengoperasikan Laki-laki Nah Apakah itu ketidaknya gender Tentu Karena seperti Pabrik rokok Yang melinting rokoknya siapa Perempuan Pabrik-pabrik rokok itu 98% Karyawannya perempuan 2% nya laki-laki Dan itu di pengambilan kebijakan Misalnya mulai dari HRD Kemudian manajer ke atas Itu laki-laki Apa laki-laki ngerasa menstruasi Enggak ngerasa Apa laki-laki ngerasa Hamil Enggak ngerasa Apa laki-laki ngerasa Kalau lagi hamil berdiri lama-lama Capek Akhirnya Enggak ngerasa Itu sebabnya Kebijakan untuk burku Pabrik Itu sangat menyedihkan Karena pertama Dia tidak punya pengalaman perempuan Khas perempuan Tidak pernah ngerasain menstruasi Yang kalau kekamah mandi Butuh waktu agak lama Dicepat-cepat Kalau waktunya Sudah habis potong gaji Dia kan guru pabrik begitu Kemudian dia juga Enggak ngerasain Kalau orang hamil Habis lahiran Lagi nifas Harus berdiri lama-lama Untuk melinting Biji Untuk melinting rokok Misalnya Atau menjahit Ya kan Atau di pabrik Garmen Penciumannya itu Berdampak Pada bayi Yang dikandung Nah itu Laki-laki Kalau gak punya Perspektif gender Yang baik Maka pembangunan Pabriknya Itu juga Tidak manusia Tertutup Semuanya Ventilasinya Gak ada Maka Kemudian Tahun 1800 Berapa ya Saya lupa Pernah kejadian Di Amerika Serikat Ada 2000 Pabrik Ada 2000 Buruh pabrik Terpanggang Mati Hidup-hidup Gara-gara Yang punya pabrik Itu berpikir Kalau pabriknya Gak dikunci Dari luar Maka Karyawan pabriknya Itu akan kabur Akan lari Akan ngurusin Anaknya Dan lain sebagainya Di jam kerja Asumsi-asumsi Yang sangat Perendahkan perempuan Padahal di sisi lain Dia merekrut Banyak perempuan Karena Katanya perempuan sabar Katanya perempuan telaten Karena katanya Perempuan teliti Tetapi Tidak diimbangi Dengan hak-hak Dasar Pekerja Jadi kemudian Ketika ada Konstat listrik Mati banyak 2000 Pabrik Perempuan Diburuh pabrik Jadi yang Anda Sampaikan itu Benar Bahwa Banyak sekali Ketidakadilan Antara perempuan Dan laki-laki Dalam hal Organisasi kita Misalnya di persyarikatan Kan masih banyak Orang yang menolak Laki-laki Perempuan jadi ketua cabang Banyak yang menolak Salah satu cabang Di dekat Anda Misalnya Perempuannya Kapabel luar biasa Punya jaringan luas Luar biasa Tapi tidak terpilih Jadi ketua umum Yang dipilih siapa? Laki-laki yang tidak aktif Tidak punya jaringan Bermalas-malasan Dalam berorganisasi Hanya karena Dia mantan Dari anaknya Sihah Misalnya Begitu Dia adalah Anak dari Mantan Pejabat mana Misalnya Begitu Jadi yang dilihat Itu bukan Kapasitasnya Perempuan seringkali Dihadapkan Pada unsur Lu keturunan Siapa? Anda keturunan Siapa? Kalau bukan keturunan Siapa-siapa Walaupun pintar Udah pilih aja nih Laki-laki yang Dalam tanda kutip Tidak punya kemampuan Apa-apa Sudah dipilih saja Jadi ketua umum Banyak yang begitu Jadi karena Kebencian pada jenis Kelamin perempuan Lalu dia berlaku Tidak adil Memilih Bukan yang punya Kapasitas Dan itu masih terjadi Dalam organisasi kita Perempuan Mendapatkan Perlacehan Atau kekasian seksual Di IMM Jogja Apa di proses? Nah pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu Penting digali Apa kemudian organisasi Bersikap Itu penting digali Kenapa Tidak digali Kalau misalnya ada Sesuatu yang menimpa Perempuan Itu sebabnya Rancangan Undang-Undang Perhampusan Kerasan seksual Itu butuh waktu Lebih dari Delapan tahun Dan selama Delapan tahun Itu hanya membahas Judul anggota Dewan yang kita Yang terhormat Delapan tahun Itu hanya membahas Judul Tidak kelar-kelar Tapi coba lihat Undang-Undang Omnibus Tidak sampai setahun Itu kelar Jadi sesuatu Kebijakan Yang berkaitan Perat dengan perempuan Itu lebih sulit Untuk Digolkan Jadi apa yang Aprilia Katakan Itu benar Dan itu menjadi Tantangan kita Itu sebabnya Dalam setiap latihan Perspektif Keadilan gender Berpikir kritis Itu penting Diselaraskan Dikaji Supaya kita bisa Melakukan kajian Dan berpikir beyond Berpikir lebih Panjang Sehingga kebijakan Yang nanti dihasilkan Bisa Pro terhadap Kelompok minoritas Kelompok Kelompok rentan Dan lainnya adalah Perempuan dan Anak-anak Begitu Aprilia Saya kembalikan ke Kakak moderator Terima kasih banyak Ibu Sama-sama Mungkin dari teman-teman lain Ada lagi atau Bagaimana Terima kasih Bagaimana teman-teman Ada mau ditangkapin Dari materinya Anda mau dinontonkan Film enggak Boleh Ibu Boleh ya Film ya Coba Sebentar Saya coba ya Filmnya Saya putar Filmnya udah muter Belum tadi Filmnya sudah muter Belum tadi Belum 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 Oke Sebentar Filmnya Gimana caranya? Saya bingung. Terima kasih. Gimana ini ya? Ini kan harusnya share screen. Terus klik. Sebentar ya. Ini saya nggak tahu nih masalahnya di mana. Sebentar-sebentar. Coba saya cari di lain. Oke, saya coba sekali lagi. Oke. 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 sebentar ini kenapa suaranya enggak keluar ya ini agak-agak teknik saya nih bingung sendiri Oh ini dia sebentar ini dia ketemu Amin Terima kasih. 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 Tadi kelihatan ya, mungkin nampaknya sepele, tapi itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya diskusi kita pada siang hari ini menarik ya. Karena saya pikir saya perlu mengapresiasi pimpinan cabang IMM Karawaci karena sudah berani membuka diri dan mendiskusikan isu berpikir kritis dan tentu saja berpikir kritis itu harus dibarengi dengan perspektif perempuan. Karena tanpa perspektif perempuan, maka yang hadir seperti tadi. Seolah-olah pekerjaan perempuan yang setiap hari dilakukan oleh perempuan dengan beban yang luar biasa banyak itu dianggap biasa saja. Tapi begitu kita lihat di film, itu baru terjadi ketidakadilan. Ketika perempuan mendapatkan gaji, dia langsung dipakai uangnya itu untuk belanja keluarga. Sedangkan laki-laki untuk mabuk-mabukkan. Dalam bekerja, perempuan di bawah tekanan. Sedangkan laki-laki melakukan pelecehan seksual dengan cat-calling. Kayak gitu seperti itu. Cat-calling maksud saya. Sampai di sini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Ibu Yulim. Mungkin dari teman-teman, enggak ada pertanyaan lagi? Atau cukup ya? Baik. Kami dari pimpinan komisariat, Bu. Oh iya, oke. Pimpinan komisariat, Ikatan Masyarakat Muhammadiyah, ITB Ahmad Dahlan Karawaci, mengucapkan terima kasih atas materi dan kesedihan Ibu untuk menyampaikan hal-hal baik yang memang menjadikan landasan kritis bagi teman-teman dari beberapa komisariat yang ada di kota Tangerang. Semoga yang disampaikan bisa diilhami dan bisa dilaksanakan dalam gerakan-gerakannya. Amin. Mungkin closing statement ada lagi dari Bu Yuli? Ya, closing statement dari saya adalah ketidakadilan gender itu sebenarnya merugikan tidak hanya perempuan ya, walaupun mayoritas dialami perempuan ketidakadilan itu, tetapi juga ada faktor yang lain juga dialami oleh laki-laki. Jadi laki-laki juga sebenarnya bisa mengalami ketidakadilan gender. Itu sebabnya peran bagi kita semua adalah menghapuskan ketidakadilan gender itu dari semua lini kehidupan, bahkan dalam isu pendidikan, dalam organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan itu menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita berpikir kritis, mulai dari flyer yang semuanya laki-laki, itu sebenarnya juga sudah masalah. Karena seolah-olah menganggap perempuan tidak ada yang capable, tidak ada yang ahli untuk bicara sesuatu. Ada banyak sekali perempuan yang hebat dan bisa bicara banyak hal. Tapi kenapa flyernya itu hanya laki-laki. Jadi saya berharap setelah pelatihan ini, teman-teman bisa semakin kritis, bisa menganalisa situasi sosial dengan semakin baik, dan bisa juga berani bersuara, speak up, terutama atas situasi sosial di masyarakat kita. Jadi hal-hal yang paling sederhana. Nah, misalnya ketika mengadakan kegiatan itu harus ada perempuan yang terlibat sebagai pembicara, bukan hanya sebagai host atau sebagai moderator. Jadi perempuan itu bukan hiasan, tetapi dia adalah manusia yang merdeka. Maka kata Nabi, dan demikian juga dalam Al-Quran, manusia itu kan diciptakan dari unsur yang sama, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu bukan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya perempuan itu adalah manusia yang merdeka, sama cerdasnya, dengan laki-laki, kecuali iman dan takwa yang membedakan. Kira-kira begitu, teman-teman. Terima kasih banyak, saya sudah diundang. Mudah-mudahan ini menjadi rencana tindak lanjutnya bisa terus dilakukan, dilaksanakan, dan kita bisa terus berkolaborasi. Pusat studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Amhadaan Jakarta akan senang sekali kalau kita bisa kolaborasi terus dan bisa melakukan pelatihan. Kemarin kita baru pelatihan dengan dosen. Saya lihat ada perwakilan mahasiswa yang ikut, kalau tidak salah, Bendahara IMM ITB, ada yang ikut. Kalau tidak salah, namanya Virgita, kalau tidak salah. Itu ada sebagai peserta, dan peserta lainnya saya lupa, Fauzia, kalau tidak salah. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa kolaborasi, dan saya sangat apresiasi acara hari ini keren banget. Bisa membahas isu kritis, dan mengajak kita semua berpikir kritis. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bilahi fisa bilhak. Pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, Bu. Zoom-nya boleh saya tutup? Boleh, Bu. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, tetap berjaga kesehatan ya. Siap, Bu.